Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi Oke paman, jadi hari ini akan kita bagikan ya video tutorial cara kalibrasi atau setting sensor untuk jam tangan Casio Pro Trek PRG80 ya Oke jadi penampakan jam tangannya seperti ini, ini adalah PRG80 ya Casio Pro Trek, kita lihat untuk bekasnya Jadi menggunakan nomor modul 2894 ya paman, PRG80YT Jadi jam tangan ini memakai triple sensor ya, kalau tidak salah ini masih versi 2 ya untuk sensornya Jadi ada sensor kompas, barometer dan altimeter ya Jadi langsung saja ya paman, kita ke caranya untuk kalibrasi sensor jam tangan Casio Pro Trek PRG80 Oke jadi yang pertama kita kalibrasi untuk sensor digital kompas ya paman Jadi langsung saja kita setting ya, jadi sebelum kalibrasi sensor Pastikan untuk settingan jam dan tanggal sudah benar ya Jadi langsung saja kita pencet tombol kompas Jadi seperti ini, kita pencet tombol kompas Dan langsung kita pencet tombol adjust ya, untuk masuk ke kalibrasi atau setting seperti ini Langsung kita pencet tombol adjust yang ada di bawah Pencet dan tahan ya paman, tekan dan tahan Sampai berkedip seperti ini ya, ada angka 1 Oke paman, langsung saja ya, kita hadapkan jam tangannya ke selatan Jangan digerakkan ya, usahakan jam tangan diam seperti ini Langsung saja kita tekan tombol kompas 1 kali ya, untuk kalibrasi Nanti ada indikator oke ya, oke kita tekan Kita diamkan, jadi seperti ini Setelah itu kita kalibrasi menghadap ke utara ya paman Kita putar, kita diamkan beberapa detik Oke kita pencet tombol kompas ya, 1 kali Dan sudah oke ya paman, ini artinya kalibrasi kompas sudah selesai ya Jadi kita kembalikan lagi Dan kita coba ya, untuk kompasnya Jadi paman-paman bisa Samakan dengan kompas yang ada di HP ya Nanti bakalan lebih akurat ya Sebelum dan sesudah di kalibrasi Jadi seperti ini, untuk kalibrasi kompas sudah selesai Kita kembalikan Mantap sekali Oke paman, kita lanjutkan ya Untuk kalibrasi barometer Jadi barometer sendiri Untuk kegunaan kita melihat suhu atau tekanan udara ya Yang bisa dijadikan sebagai perakiran cuaca Oke langsung kita pencet tombol barometer Jadi seperti ini Langsung saja ya, kita kalibrasi ya paman Dengan menekan tombol adjust dan tahan Oke jadi seperti ini Langsung kita ambil untuk HP-nya ya Jadi kita samakan dengan HP Oke paman, jadi seperti ini ya Jadi gunakan acu witer dan sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing ya Jadi cuaca saat ini Untuk suhu di wilayah Rogo Jampi 32 derajat ya paman Jadi langsung saja untuk memilih Ini adalah settingan suhu Dan yang atas ini Settingan tekanan udara ya Jadi langsung saja kita pilih yang bawah dulu Seperti ini Kita samakan ya paman Ini cuacanya panas sekali ya Di sini Untuk mengurangi Menekan tombol kompas Jadi di sini agak berisik ya Mohon maaf Oke 32 derajat Langsung kita beralih ke tekanan udara ya Jadi seperti ini Langsung kita samakan ya Tekanan di 1008 Untuk menambah silakan tekan tombol altimeter Untuk mengurangi silakan tekan tombol kompas ya Jadi seperti ini 1008 HPA Mantap Jadi seperti ini ya paman Jadi untuk barometer ini berfungsi untuk melihat cuaca ya Jadi kita pada waktu perjalanan Nantinya akan melihat grafik barometer Jika sudah seperti ini Kita klik tombol mode lagi ya Satu kali Di sini ada set on dan set off ya Kita pilih on saja Dan kita pilih Adjust ya Untuk mengakhiri Jadi seperti ini Oke Tampilannya seperti ini Di atas ini adalah grafik barometernya ya Biasanya kalau titiknya ke bawah Maka Untuk cuacanya biasanya mendung dan hujan ya Kalau titiknya ke atas Biasanya cuaca cerah Atau Tekanan udaranya Stabil ya paman Jadi seperti ini Mantap sekali Oke Kita lanjutkan Untuk kalibrasi altimeter ya paman Jadi kita Lanjutkan untuk kalibrasi altimeter ya Langsung saja kita pencet tombol altimeter Jadi altimeter sendiri berfungsi untuk mengukur ketinggian ya paman Jadi seperti ini Ini belum kita kalibrasi 570 meter dari laut ya Jadi caranya cukup mudah ya paman Jadi paman-paman Langsung saja untuk kalibrasi Datangi saja di stasiun kereta ya Jadi kita Contohkan ya Kita datangi stasiun kereta di daerahnya masing-masing Sebentar kita contohkan disini Ini gambar Gambar Stasiun rogo jambi Jadi Paman-paman langsung datangi Stasiun kereta ya Disini Biasanya di stasiun kereta itu Ada Ketinggian ya paman Jadi seperti ini Ini gambar yang Lumayan jelas ya Jadi di stasiun rogo jambi ini Ketinggian dari laut Plus 89 ya Jadi seperti ini Plus 89 Paman-paman tinggal datangi stasiun terdekat Lalu kalibrasi ya Kita tetang tombol adjust Samakan dengan yang Angka tertera plus 89 ini Jadi seperti ini Langsung Ini seumpama kita berada di stasiun ya Rogo jambi Jadi kita Arahkan ke plus 89 meter Jadi caranya cukup mudah ya Sebentar Ini seumpama saja Jadi untuk Menambah dan mengurangi Altimeter dan kompas ya Setelah kita masuk Tahap setting ini Untuk PRG80 ini Kelipatan 5 ya Tidak bisa satu-satu Jadi pilih yang terdekat saja Seperti ini 90 meter Kalau selesai Langsung menekan tombol mode ya Kita Arahkan disini ada Alarm ya Kita bisa Menyetting Alarm Di Beberapa meter ya Jadi kita bisa Menyetting Alarm ya Ketika Berada di Beberapa meter Tertentu Jadi Umpamanya 110 meter Kita aktifkan Alarmnya Kita set on Oke seperti ini Alarm Alarm Ini kita set on Dan langsung kita Tekan Adjust Satu kali ya Setelah selesai Mantap Jadi untuk Altimeter sudah Terkalibrasi ya Mantap sekali Paman Silahkan datang Ke stasiun Kereta ya Yang terdekat Mantap Oke paman Jadi demikian ya Cara Kalibrasi Triple sensor ya Pada jam tangan Casio Pro Trek BRG80 Dan video Atau tutorial Hari ini Kita akhiri ya Mohon maaf Bila ada salah kata Dalam penyampaian Dan Jisoku Banyuwangi Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi Jisoku Banyuwangi Jisoku Banyuwangi Jisoku Banyuwangi